Halo semuanya selamat pagi untuk komputer hari ini kita akan belajar tentang data penjualan ya kita akan membuat data penjualan itu atau data pembelian barang ini dari Microsoft Excel jadi nanti kita akan belajar bagaimana mengalihkan dengan persen dan kalian perhatikan dulu ke materinya ke disini ada materi 10 dari RPS indikator resmi belajarnya melakukan operasi perhitungan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan aktifkan pro yang pertama nanti kita akan mengatakan program Microsoft Excel nanti buatlah datang berikut ini nanti datanya seperti ini data pembelian barang PT Smart makmur jenis barangnya nanti apa saja terus harga harganya berapa jumlahnya harga beli diskon dan harga versi simpan simpan file web tunjuk ke kalian oke nanti kalian sempat dalam untuk pdhap atau kalian foto saja boleh ya kok kalian kirim file-nya supaya bonusnya bisa bawah lihat oke untuk menentukan harga beli berarti harga beli adalah harga pembelian yang belum dibeli diskon yaitu jumlah jumlah barang jumlah barang berarti ini jumlah barang yang dibeli dikali harga barang berarti harga dikali dengan jumlah hasilnya terlihat oke terus yang ketiga yang kedua maksudnya diskon diskon diberikan sebesar 10% jadi harga beli suatu barang ya jadi harga belinya ini nanti berapa nanti diskon dan dapat berharga bersih oke nanti diskonnya berapa terus untuk harga bersih didapat dari selisih harga beli dan diskon selisih harga beli dan diskon harga bersih dan didapat dari selisih harga beli dan diskon oke nanti harga beli nanti dikurang diskon harga belinya itu berapa setelah didiskon nanti dapatnya harga bersih jadi yang ini yang dibayarkan oke nanti totalnya berapa kalian jumlahkan semua oke yang yang pertama kita akan buat tabelnya dulu di Microsoft Excel ya buka dulu aplikasinya klik di sebelah diri bawah seperti biasa Excel seperti ini Microsoft Excel 2010 kalian bisa menggunakan tahun 2017-2010 atau 2013 ya yang sekarang yang terbaru ada 2016 nggak papa kalian sekarang kita akan menulis data pembelian barang jadi kalian nulis klik saja kursornya paling di sini ya di ini aku aku di sini sudah ditulis untuk semua dan kemudian berapa oke seperti ini terus dibawahnya ini ada PT Smart Makmur PT Smart Makmur seperti ini ya terus kalau kita langsung saja kalian tulis di bawahnya 1 2 3 0 3 ya itu ada jenis barang ingat jangan lupa selagi setelah itu kalian besarkan kotaknya jenis barangnya apa-apa misalkan dulu terus sebelahnya harga Hai sebelahnya lagi jumlah setelahnya lagi ada harga beli terbeli karena kurang bisa kalian selalu seperti ini yang setelah itu yang terakhir ini harga beli diskon selanjutnya harga bersih nah seperti ini oke setelah itu kita tulis dulu ke monitor di bawahnya ada mouse di bawahnya ada speaker keyboard keyboard buatnya lagi ada disket ada kartis ada rang ada mouse terus saya tunggu 1 2 3 4 5 ada sembilan macam jenis barang Oke setelah itu kalian tulis harga dan yang dari jenis barang ini ya setelah itu kalian blog semuanya yang dari jenis ini ya seni sebarang ini kalian oke kalian masuk text layout ya terus kalian atau kalian bisa langsung saja dari sini untuk cari jenis barborder bottom border sini terus kalian out Hai disini bukan oke yang outside juga ini gunanya konsep politik terus selanjutnya yang paling bawah juga dikenalkan sekarang yang paling atas ini bagaimana caranya supaya keingin jadi satu cara untuk dia jadi satu kalian blog dari A sampai F jadi disini sampai sini supaya nanti dia dapat kita terus kalian klik ya March and senten disini nah pengen konten yang dibuat seperti ini oke dia sudah dengar sekarang saya blog keren gunakan ini sekarang tinggal di word supaya tulisannya agak besar dua tiga besar kalian bisa menyiapkan ke warna ya saya bisa diganti seperti ini terus jenis barang juga bersih langsung saja dulu semuanya bahwa supaya misalnya tidak terlalu kecil berkurang standar saja 12 oke terus dipot untuk yang di atas di bolsa Oke totalnya juga di bolsa berwarnai bukan berwarna seperti ini untuk harga ini ditetapkan di tengah ya di atas terus kalian pakai senter oke harga beli yang total supaya kelihatan kalian bisa ganti mumpul juga nah sekarang kita tinggal menjumlah hasilnya harga beli ya harga beli itu berarti jenis barang tuh monitor harganya 900.000 dikali jenis barang berarti sama dengan ya samtaku ini kali bintang kali ini Oke tuh kurung enter di hasilnya ini terus di bawah sama dengan samtaku kurung harga mouse dikali jumlah kurung enter Oke supaya lebih cepat ya supaya cepat kalian bisa satu saja yang di atas terus kalian tarik seperti ini nariknya bukan yang seperti ini enggak bisa tarik yang seperti ini nah oke oh ini kalian bisa ganti oke terus untuk harga diskon ini berarti tadi seterangannya harga beli berarti itu diberikan sebesar 10% dari harga beli suatu barang berarti itu dikali 10% kurung enter nih berarti persenannya ini 10% dari empat empat juta 500.000 ini adalah 450.000 oke yang di bawah juga sama dengan samtaku kurung yang disini harga belinya berapa dikali 10% kurung enter kok ini lebih besar ya kita coba lagi samtaku kurung disini kali 10% nah ini sudah benar ya jadi 20.000 dari 200.000 itu persenan dari diskon kalau sudah diri 50.000 nah terus kita tarik saja nah seperti ini oke harga bersih ini kita cek kembali harga bersih didapat dari selanjutnya bagaimana selanjutnya isi harga beli dan diskon oke berarti untuk mendapatkan harga bersih itu kita kurang oke semarjang harga beli dikurang diskon kekurung yang terkena jadi yang dibayarkan ini nanti harga besitnya lagi sama-sama harga belinya berapa kurang dikurung yang terkini supaya sempat kita tarik saja nah ini jadi ini yang dibayarkan ya ini yang dibayarkan dari yang senang-senang ini harga belinya berapa diskon 10% ini yang dibayarkan ini yang dibayarkan setelah di diskon Oke setelah itu kita jembatan dulu langsung tarik saja bukti saya terkurung yang terkembang sebelahnya ini tinggal kita tarik ke sebelah kanan nah seperti ini oke masih warna yang ditempel Oke seperti ini ya ingat ya tadi bagaimana caranya untuk rumus yang didiskon-diskon adalah kita kalian lihat disini menurut diskon saham sama dengan d4 kali 10% berarti di oke oke seperti ini kalau ada pertanyaan nanti bisa ditemukan kalau misalnya ada rumus yang tidak berjalan mungkin ada kesalahan kalian menuliskan rumus atau oke ingat untuk kalau harga beli kesan harga juga dikali dengan jumlah untuk diskon harga beli kali 10% harga bersih harga beli kurang diskon ini hasilnya Oke selamat mengerjakan dan jangan lupa untuk dikumpulkan di YouTube Oke terima kasih